Halo semuanya Hai para ibu-ibu Kakak-kakak dan adik-adik yang cantik Kalian pasti bingung juga ya Tiap hari masak terus-terus tanya Hari ini masak apa lagi ya Aku sajiin menu praktis sudah lengkap dengan protein labati hewani Nah apa aja bahannya Dan gimana cara buatnya Tonton terus videonya Masuk ke proses Memasaknya ya Kita mulai dari bahan-bahan Disini aku sudah sediain pare Ini secukupnya aja sih Aku cuma pakai satu buah pare aja Ini sudah diris tipis-tipis Terus kita masukin Satu sendok teh garam Diremes-remes aja Sampai dia itu Keluar airnya ya Jadi nanti gak terlalu keras Ketika dimasak gitu Sebenernya proses ini juga bisa di skip Buat kalian yang suka rasa original dari pare Cuma kalau buat aku Aku suka yang sudah diremes seperti ini Jadi lebih lembut gitu loh Nah terus kita siapkan Juga tempe yang sudah diiris-iris Lalu siapkan juga Udang Ini sudah aku bersihkan kepalanya Jadi ini udah dicuci Udah bersih Udah siap pakai ya Pokoknya kalau udang itu yang terpenting Dibuang dulu kepalanya Karena di kotoran-kotorannya itu Tempatnya ada di kepala gitu Nah Lalu kita kasih perasan jeruk nipis Kita aduk-aduk begini Supaya gak terlalu amis Ketika nanti dimasak Gitu ya Nanti ini dibilas lagi ya Sebelum nanti kita masak Untuk bumbunya Kita pakai Bawang merah dan bawang putih Dan juga cabai Dan juga cabai Cabainya sesuai selera ya Kalau suka pedas boleh banyak Kalau suka gak pedas boleh sedikit Nah biar tempenya itu gak terlalu berminyak Kali-kali ini kita kukus ya Supaya dia itu lembut tapi gak berminyak gitu Jadi kukusnya juga gak terlalu lama Karena ini tempenya sedikit Jadi mungkin sekitar Butuh waktu cuma sekitar 2-3 menit Atau mungkin 4 menit tergantung Jumlah tempe yang kalian pakai ya Nah ini udah Aku udah selesai Jadi kalau udah dikukus seperti ini Kita bisa angkat Jadi kalau dikukus tuh kan dia gak terlalu berminyak gitu loh Ke sayurannya nanti Ketumisannya kita Nah untuk diproses masaknya Disini kita tumis dulu Bawang merah dan bawang putih juga cabainya Ini ditumis aja Sampai dia itu wangi ya Minyaknya gak usah terlalu banyak Karena nanti itu kita pakai udang Kita pakai apa namanya Pare gitu Nanti kan parenya mengeluarkan cairan gitu ya Kalau bercampur sama minyak terlalu banyak tuh Kurang nyaman gitu dimakan Nah ini aku masukin pare yang sudah kita bilas Jadi ini dibilas dulu ya Sebelum dipakai dari yang diremes-remes pakai garam itu Lalu diaduk-aduk Setelah itu kita masukkan tempenya Jadi proses masaknya tuh gak terlalu lama Karena tempenya udah mateng sebenernya ya Terus parenya juga udah halus, udah lembut Nah lalu tinggal kita masukkan udangnya aja Udang juga kan butuh waktu masak gak terlalu banyak Tuh gak terlalu lama Nah ini kalau udah lumayan masak ya Udah agak keluar warna-warnanya si udang tuh Kita masukin bumbu Kayak kaldu jamur kalau kalian punya Atau garam Pakai gula sedikit juga sedap kok Nah ini dimasak aja terus Sampai udangnya itu berubah warna jadi kemerah-merahan Dan rasanya itu kalian juga harus cek lagi Udah pas apa belum Ini aku masaknya gak terlalu lama ya Mungkin sekitar 5 menit aja Nah kalau udah sip Boleh kita sajikan Boleh di screenshot Bahan-bahan yang kita pake ya Nah ini menu yang sangat praktis Buat kalian yang mau masak ya Jadi udah ada udangnya Udah ada protein hewaninya Udah ada protein nabatinya dari tempe Dan udah ada sayurannya Jadi sekali makan Itu langsung lengkap semuanya gitu Kalau kalian mau tambahin telur dadat juga boleh Nah selamat mencoba di rumah ya Makasih banyak udah nonton Sampai ketemu di video selanjutnya Daaah